Hai guys, depan kalian ada gue Evan Jadi seperti judul di video ini guys Gue akan kasih tips Ampuh buat kalian cara ngedapetin flash sale si Xiaomi Poco M3 ini ya Peminatnya itu bener-bener banyak banget guys Bahkan sampai di periode flash sale sebelumnya itu ya Xiaomi itu sampai sempat ngebatali beberapa pesanan Dari jalur penjualannya mereka guys Karena Xiaomi mencurigai kalau yang beli itu adalah Tengkula atau calok lah ya Jadi orang pokok-pokok itu beli lagi untuk dijual lagi Dengan harga perbedaan harganya itu yang cukup tinggi ya guys Jadi mengambil keuntungan ya Jadi diborong terus dijual lagi dengan harga yang cukup tinggi Gue gak tau gimana caranya Xiaomi bisa ngedetect Bisa ngebedain yang beli ini tuh buat dijual lagi Atau ngebedain yang ini tuh emang dibeli beneran untuk dipakai gitu ya Karena kan seperti yang kita tau ya Kalau si Poco M3 ini tuh bener-bener punya spek yang dahsyat banget Oke banget untuk di harganya Bahkan dia tuh menurut gue ini handphone bener-bener punya spek yang terlalu bagus Untuk di harganya Kalian dapet dual stereo speaker, dapet kamera 48MP Dapet kamera 48MP Step 3.662 Terus juga dia udah punya IRR Blaster Pokoknya ini bener-bener speknya tuh dahsyat banget Tapi sebelum gue kasih tips ke kalian Gimana cara ngedapetin si Poco M3 ini dengan peluang yang lebih besar Gue akan kasih kalian 5 hal penting yang perlu kalian tau dari si Poco M3 ini Poco M3 ini menurut gue jadi hape di kelas 1 jutaan yang punya desain yang paling cakep Dan gak ngebosenin dengan desain frame kameranya yang punya tampilan profesional seperti ini nih Dan di casenya yang punya bahan polikarbonat punya tekstur seperti kulit biru nih Yang efeknya bener-bener nyaman banget saat kita pegang Dan sama sekali gak ngebuat hape ini terasa licin dan mudah kotor Karena punya finishing yang doff seperti ini 2. Processor dan baterai terbaik di kelasnya Hape entry level dengan prosesor paling ngebut di harganya ini Punya prosesor Snapdragon 662 Bener-bener enak banget buat diajak main game berat seperti PUBG Dan punya skor AnTuTu cukup tinggi nih guys di Rp170 ribuan Dan punya kapasitas baterai yang super jumbo banget di Rp6.000 mAh Yang bener-bener lebih dari cukup nih untuk nemenin kegiatan gue seharian Dengan teknologi 18W Fast Charging Dan jangan lupa Poco M3 ini punya teknologi Reverse Wire Charging Yang artinya kita bisa jariin si Poco M3 ini sebagai powerbank 3. Layar Ciamik Dengan layar berjenis IPS 6.53 inch Beresolusi Full HD Semua konten-konten yang ditampilin di Poco M3 ini Bener-bener enak dan nyaman banget nih Buat kita nikmatin lama-lama Dan sudah dilengkapin dengan antigores bawaan ya 4. Kualitas kamera oke banget untuk dia harganya Iya, punya setup triple camera dengan kamera utama di 48MP Dan 2 kamera 2MP untuk di mode makro dan depth sensor Punya kualitas yang menurut gue itu cukup oke dengan dynamic range dan ketajaman yang acceptable untuk di harganya Sampai jumpa di video selanjutnya 5. Dual stereo speaker dan punya IR Blaster Iya Jadi ini yang paling menarik banget nih guys Untuk di harga 1 jutaan Kita udah dapetin speaker stereo yang posisinya itu ada di atas dan di bawah handphonenya Dan kayak gini nih Contoh suaranya Dan ini guys yang paling penting dan yang kalian tunggu-tunggu Gue ada tips gimana kalian bisa dapetin si Poco M3 ini dalam peluang yang lebih besar Kalau kalian kemarin kehabisan flash sale di Lazada Kalian harus inget nih Kalau si Poco M3 ini juga di flash sale di mi.com Atau xiaomi.com ya Yang syaratnya kalian harus punya mi account Dan kemarin gue dapetin si Poco M3 ini di mi.com ya guys Saat di Lazada itu udah bener-bener habis total dalam sekejap Gue coba di mi.com Dan masih bisa nih guys Gue dapet yang varian 6178 dan yang warna biru Oke guys Sekian dulu untuk video kali ini Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Thank you guys Thank you guys Thank you guys